Kembali bersama gue, Rezo Herman. Hari ini kita mau bikin cumi goreng lada garam. Ya, gimana nih bikinnya nih? Ada cumi, lada, garam. Maksudnya apa sih? Jadi intinya ini kita bikin cumi goreng tepung ya. Atau bahasa Inggrisnya calamari ring. Fried calamari. Cuminnya kita tepungin gitu kan. Nah, cuminya ini, disini ada ya, gue udah potong ya. Gue udah potong berbentuk cincin ya. Kita bentuk cincin ya. Ini bang apaan nih? Direndam apa nih? Nah, ini gue rendam pakai susu cair ya. Supaya apa? Supaya menghilangkan bau amis dari cuminya ya. Kalau direndam pakai jeruk nipis, boleh nggak bang? Pakai jeruk nipis atau pakai cuka supaya amisnya hilang. Untuk cumi ini gue tidak rekomen. Kenapa? Karena asemnya si jeruk nipis, acidnya itu akan mematangkan si cumi ya. Dia mematangkan si cumi. Lalu cuminya sudah matang karena asem, kita tepungin, kita goreng lagi. Jadi dia overcook. Apa yang terjadi kalau cuminya overcook? Dia alot ya, keras. Makanya kan kadang kita makan cumi kok keras ya, kayak plastik gitu kan, kayak karet. Nah, itu cuminya overcook. Mencegah itu gimana? Jadi kita rendam aja pakai susu ya. Jangan dipakai jeruk nipis ya. Ah bang, gue tetap mau pakai jeruk nipis aja. Gue nggak mau pakai susu ya. Ya terserah ya. Gue hanya mengajarkan di sini yang baik dan benar. Kalau mau ikutin monggo, nggak mau ikutin, silakan. Kita kembalikan ke masing-masing ya. Untuk goreng cuminya, kita butuh dua macam tepung ya. Tepung terigu ya, tepung terigu. Protein rendah ya. Kalau goreng-goreng itu lebih bagus protein rendah. Karena lebih garing ya. Sempat juga tuh ada beberapa yang DM atau nanyakan, Bang, kalau goreng kenapa ada resep pakai tepung protein tinggi? Atau tepung cakra? Itu setau gue ya, setau gue hampir pengalaman 20 tahun loh di industri ya. Tepung cakra itu buat bikin mie sama roti ya. Kalau buat balut gorengan, jangan. Gue nggak tahu, itu ilmu dia belajar dari mana, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau pengalaman gue ada, mohon maaf, pengalaman gue ada. Pakailah tepung terigu protein rendah ya. Atau sedeng, masih oke ya. Protein rendah atau sedeng. Lalu di sini kita ada tepung tapioca ya. Tepung tapioca ini, kalau mau diganti dengan cornstarch ya, atau tepung maizena juga boleh ya, atau tepung sagu juga boleh. Jadi kita main di dua tepung ini. Nah, nanti kita bikin lada garamnya nih. Ada yang bilang lada garam, ada yang bilang ini cabai garam ya. Nah, untuk lada garamnya sendiri kita bikin pakai mentega ya, sedikit mentega. Ada bawang putih banyak nih, nanti bawang putihnya gue cincang halus. Ada cabai merah keriting. Untuk warna nanti kita pakai daun bawangnya, kita slice. Nah, sama di sini ada lada hitam ya. Lada hitamnya ini nanti untuk kita campur di adonan tepungnya sama di si bumbu lada garamnya gitu ya. Yaudah, nggak usah kebanyakan ngomong. Langsung aja kita mulai masak, oke? Nah, langkah pertama gue akan... Langkah pertama gue akan... Ini dulu ya, gue akan saring dulu ya si cuminya ya. Ini kan udah dicuci ya cuminya ya, tuh ya. Udah gue bilas air bersih ya, nanti ini tinggal kita bumbuin terus kita tepungin. Nah, ada satu ya, sengaja tadi gue belum bersihin. Ini gue akan tunjukin gimana sih cara bersihin cuminya. Karena banyak banget yang nanya ya. Ini kan pala nih badannya. Ini cuminya. Bukan gurita ya, beda ya. Cumi sama gurita tuh berbeda ya. Sama satu lagi apa namanya tuh? Yang badannya lebar, sotong. Nah, sotong tuh badannya lebar, jadi agak beda ya. Jangan semua disamain ya. Nah, perutnya kita bersihin dulu ya. Tuh, ya. Perutnya kita keluarin dulu ya. Ada tulangnya, tadi udah gue buang ya. Oke, nah. Terus kita ambil pisau ya. Gue pake paring knife aja, gue baretin dikit. Nah, disini ada kulitnya nih ya. Tuh ya, kulitnya ini yang merah-merah ini harus kita... Kupas ya, tuh. Ya. Tuh kan. Tuh. Ya, tuh. Dikupas ya. Tuh ya, jadi putih kan? Tuh ya. Ingat kan? Tuh, kenapa cumi kok awalnya merah bisa jadi putih ya? Karena kita kupas, ya. Kulitnya kita kupas, tuh. Ya. Tuh ya, kulitnya kita buang ya. Kulitnya kita buang. Tuh ya. Potong dikit ya, terlalu keras. Tuh ya, tuh. Tuh kan, ya. Tuh, ya. Oke. Tuh, kayak gini ya. Nah, ini udah bersih kan? Ini ada sayapnya ya. Mau dimakan boleh. Mau dibuang boleh. Terserah aja ya. Ini. Nah. Untuk kepalanya ya. Di sini kan ada yang... Ini kan kakinya panjang nih. Ya. Biasa gue pendekin dikit. Ya, yang terlalu panjang gini gue potong ya. Gue potong biar ukurannya sama nih. Kayak gini ya. Nah, gue akan potong di bawahnya. Di bawah matanya. Kenapa di bawah mata? Karena di sini ada tinta cumi. Kalau lo mau makan tinta cuminya, lo pake. Lo tusuk di sini, lo pencet. Ya, lo pencet. Nanti dia hitam keluar. Tapi karena gue tidak mau pake tintanya, gue potong di sini ya. Gue potong di sini. Ya, supaya tintanya tidak muncrat. Tuh, di sini ada apa? Giginya ya. Tuh, ya. Nih, gigi cuminya nih ya. Nah. Ini gue tidak akan pake. Kalau lo mau pake tintanya, simpen. Kalau gue, gue nggak akan pake. Jadi gue buang. Ya. Kita dapet kakinya kayak gini ya. Kita dapet kakinya. Kita dapet badannya ya. Nah, badannya ini. Tinggal kita... Slice ya. Tinggal kita slice gini ya. Oke. Nah, ini masih kotor. Akan gue cuci ya. Ini kan masih ada bekas-bekas tintanya ya. Ini akan gue cuci dulu. Oke. Tangan gue juga kotor. Cuminya ya. Udah kita bersihin kan tadi ya. Udah kita cuci lagi ya. Supaya di-make sure aja. Lebih bersih ya. Nah, udah. Bersih. Kita akan sedikit kasih garam ya. Bumbuin ya. Karena kalau tidak dibumbuin, Cuminya tawar ya. Sering kan lo makan cumi goreng gitu kan. Tepungnya asin, Tapi dalamnya tawar. Nah, jangan. Di sini kita pengen bumbuin juga cuminya. Kita kasih lada bubuk ya. Lada hitam bubuk. Mau pake lada putih juga boleh. Cuman di sini, Gue akan bermain dengan lada hitam ya. Ya, gue akan aduk dikit ya. Gue akan aduk. Gue gak akan pake tangan gue Karena takutnya ntar amis. Ya. Oke, ini udah. Kita akan kasih tepung ya. Tepungnya sedikit. Tepung terigunya, Tiga sendok ya. Satu. Dua. Tiga. Tepung tapioca atau maizena-nya. Satu sendok aja ya. Akarannya begitu. Ingat gak lo, Dulu kita pernah bikin salted egg chicken. Ya. Jadi bikin ayam-ayam fried chicken gitu. Nah, ini caranya hampir sama ya. Tekniknya hampir sama ya. Gue gak pake sarung tangan. Gue udah cuci tangan ya. Mohon maaf. Disclaimer dulu nih. Ini akan gue kasih air. Lalu gue akan bikin adonan basahnya ya. Lalu gue udah cuci tangan ya. ini pakai tangan lebih bagus ya, jadi gue pakai tangan aja ya, kalau lo mau pakai sarung tangan lo merasa jijik, silakan ya, masak tuh bebas ya, jangan komplain, ya bang lo jorok gini-gini-gini kan saya sudah cuci tangan, nah ya kita jadi seperti ini ya, sudah jadi seperti ini, lalu kita akan bikin adonan keringnya ya, adonan keringnya gimana? sama ya, 3 banding 1 ya, terigunya 3, tapi yukanya 1 ya, 3, ini 1 ya, nah ini tepungnya agak kurang banyak, akan gue tambahin dulu ya, oke kita lanjut lagi nanti ya, nah ini campurannya udah ya, gue kasih garam lagi dikit ya di tepungnya ya, supaya tepungnya tidak tawar ya, sama lada hitam bubuk ya, tapi lada hitam bubuknya yang kasar ya, crush ya, yang kasar, yang crush, yang crushet ya, crushet tuh, crushet, ya dia kasar dia ya, bang ini terigunya protein rendah ya? rendah dong, rendah, dia bukan tinggi ya, kalau tinggi jatuh sakit, hahaha bener-bener-bener, jangan pakai yang tinggi, kalau jatuh sakit ya, pinter-pinternya, tapi kasih garam darah tinggi dong, woy sih sih sih, pinter juga nih kadang-kadang, nah udah ya, ini, goreng, cumi kita masukin sini nih ya, langsung aja ya, cuminya kita taruh gini ya, nih ya, ya kita tepungin, inget nggak kayak kita bikin ayam ini ya, ayam apa dulu, saltet egg ya, nah cuman cumi ini kan ada rongganya nih ya, pastikan kita buka-buka gini ya, tuh, kita buka-bukanya dikit ya, tuh kita buka-buka dikit ya, supaya dia tetap bentuknya bulat gitu loh ya, nanti bentuknya kayak bauan lagi kan, kagak lucu loh, ini bauan apa cumi gitu kan, nah jadi kita bolong-bolongin dikit nih ya, pakai jari ya, pakai jari kita bolong-bolongin kan, maka itu harus pakai tangan ngaduknya, kalau nggak pakai tangan gimana bolong-bolonginnya ya kan, susah masukinnya kan, yang penting diaduk ya loh, yang penting diaduk kan, pakai tangan mah enak tuh, masukinnya gampang tuh kan, wow, fokus-fokus sih, fokus, nah udah ya, nah ini langsung kita goreng nih ya, langsung kita goreng nih, minyak panas nih, minyak panas ya, nggak pakai lama, minyak panas langsung aja nih, sus, kita goyang-goyangin dulu gini nih, kita goyang-goyangin dulu nih ya, supaya tepungnya nanti nggak ngotorin minyak, nggak kebanyakan ya, ini ya kan, terus, digeter-geter gitu loh, digeter-geter, tuh ya, nah ini akan gue lanjutin dulu ya, ini akan gue lanjutin lagi ya, nanti kita lanjut videonya kalau cumminya udah matang oke, nah ini udah ya tuh, udah garingnya, mantep ya tuh, golden brown ya, golden brown, crispy-crispy, iya, crispy-crispy jangan ngopok banget, betul sekali, ini begini aja udah enak nih sebenarnya, nggak usah dibumbuin lagi, nggak pakai sambal kan, sambal dabu-dabu, sambal tomat, sambal mangga, waduh, mantep nih udah ya, oke udah, ini kita ademin dulu ya, nah lalu kita akan bikin si ininya, apa namanya, lada garamnya nih, yuk, nah ini, ini sekarang kita bikin lada garamnya ya, pakai bawang putih yang banyak ya, jebret ya, jebret ya, oke, ini nanti kita cincang dulu ya, kita cincang dulu semuanya, nah ini udah ya, kita menteganya dulu, kita masukin ya, mentega, cias ya, dikit aja nggak usah banyak-banyak, ya, mentega ini kan dia ini ya, apa, smoke point-nya tuh rendah ya, smoke point-nya tuh agak rendah, jadi boleh dikasih minyak sedikit aja ya, kita tambahin minyak sedikit supaya dia tidak gocong, minyak goreng ya? Iya, minyak goreng dikit aja supaya tidak gosong, jangan terlalu banyak ya, karena nanti takutnya terlalu berminyak ya, terlalu oily, sedikit aja, kita masukin bawangnya ya, bawang putih tadi, bawang putih yang udah dicincang, kita masukin, oke, ya, kita tumis dulu bawangnya, sampai dia agak coklat ya, nah, sementara bawangnya kita tumis, kita siapin cabai sama daun bawangnya ya, cabainya ya, oke, cabainya udah, daun bawang ya, daun bawangnya ini tadi udah dicuci bersih ya, oke, ya, kita balik lagi kemari ya, kita tumis dulu nih, ini masih belum terlalu coklat ya, kita bikin lebih coklat dikit ya, kita bikin supaya agak lebih coklat, kita bikin supaya dia agak lebih coklat ya, nah, ini udah mulai sedikit lebih coklat, baru kita masukin si cabai sama si daun bawangnya ya, karena kita pengen si daun bawang sama si cabainya ini, rasanya tuh lebih fresh ya, jadi kita masukin terakhir, ya, biar dia lebih fresh, nggak terlalu layu ya, oke, biar dia lebih fresh, nggak terlalu layu ya, oke, cakep kan, termainan warnanya, lihat ya, ada merah, ada hijau ya, ini kalau bahasa Spanisnya nih, mucho bueno, nah ya, kita udah tumis bentar ya, udah mulai agak layu nih, cabainya udah mulai agak layu, langsung kita hajar masukin si cumi tadi ya, cumi tadi, waduh ya, namanya aja lada garam atau cabai garam, berarti kita harus tambahin sedikit ya, garam ya, tambahin garam lagi, dikit, dikit aja, jangan banyak-banyak, sama ladanya, gue pake lada hitam yang tadi ya, lada hitam bubuk yang tadi, ini gue masukin lagi ya, waduh, asik ya, tos sedikit langsung, gimana tos? tangannya tos dulu, tos ya, maksudnya di tos gini, di tosing, tosing, hee, hee, ada yang mau, ada yang nyebur ke laut satu, mau ya, kita aduk dikit, ya, wanginya, aduh, udah asik ya, udah sip, langsung aja kita matiin, kita plating, oke, nah ya, oke udah ya, langsung aja kita plating si cabai garamnya, tuh ya, cakep kan, hmm, sedup ya, hmm, nah ya, ini kita, kita sebarin dikit ya, biar dia permainan warnanya lebih hidup ya, waduh ya, ini ya, enak di sini rahasianya nih ya, tuh, waduh ya, hmm, 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 ya, sedep banget nih, waduh, terus, oke, kita bersihin dulu, kita rapiin dikit ya, oke, sip, cumi, lada garam, ala bang re, mau kalau suka sedikit lebih asem, boleh kita tambahin potongan jeruk dikit ya, kita kasih sedikit potongan jeruk nipis, kalau suka, ya, nih, ya, kalau ada suka, supaya untuk menghilangkan bau amis, ya, oke, sip, thank you for watching Bang Re Cooking Show, jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gue, semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua, kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa, see you!